Nah, jadi ini adalah baju barunya ya guys ya Ini bener-bener baru, belum pernah dipakai pentas atau dipakai tanding Jadi emang ini khusus untuk pertandingan powerproof ini Oke, yang pertama ada baju warna merah seperti ini Boom! Ya, jadi ini adalah modelnya nih Tangan buntung ya guys ya Karena gue main di aliran selatan Jadi pakenya yang tangan buntung seperti ini Mungkin bisa majuan lagi Ini motifnya ada naga ya Nih, naganya di depan Di belakangnya juga ada badan naganya nih Wih, mantap guys Di sini ada motif api-apinya Nanti kalau kita pas tanding bakal ada nih Kita pakai seperti ini Dan di sini juga ada manik-maniknya ya Mungkin bisa lebih detail, lebih dekat lagi Ini memang sengaja dipasang manik-manik seperti ini nih Biar menyala-nyala Jadi baju pertama adalah warna merah dan emas Ya, dengan manik-manik naga Oke, ini kita taruh bajunya Terlanjut ke celananya Nah, ini celananya Sama warnanya merah dan ada bagian Bordir juga di sini Bordir Kayak api-api ya Kalau disebutnya kita Jadi itu celananya Cukup panjang nih celananya Dan di sini ada angkinnya ya Angkinnya juga di bordir khusus seperti ini Jadi ketika diikat Itu memiliki motif yang sama Sama bajunya Ya, ini seperti ini Lalu ini adalah kain bare hand ya Untuk tangan ya Tangannya nanti seperti ini Nah, jadi nanti akan dipakai seperti ini nih Biar menambah kesan bajunya tuh lebih oke Dan dilengkapi dengan manik-manik juga ya Seperti ini Bisa dilihat Ini manik-maniknya ada warna biru Emas dan macem-macem Oke Jadi seperti itu baju yang pertama Lalu kita masuk ke baju kedua nih Ini baju yang menurut gue Baju andalan banget ya Karena dari segi model Dari segi bentuk Wah ini sih udah keren banget dah Mau lihat seperti apa? Nah, ini dia 1, 2, 3 Ceng-ceng Wow Jadi ini bajunya nih guys Baju hitam ya Hitam emas Wih, gila Secara look aja ini udah keren banget ya Hitamnya Hitam bener-bener dark Dan ini dilengkapi dengan Naga juga bordirannya Dan disini nih Yang kerennya disini ada Kain skin ya Namanya skin Yang bisa berubah-berubah warna tuh Kadang emas Kadang jadi hitam Ini ada di kiri kanan ya Wih, gila Ini warnanya sih masuk banget ya Dan listnya juga keren banget sih ini Dan di belakangnya juga sama Ini ada Naga dan api-api ya Wah Ini kalau udah dipake sih Bakalan gagah banget ya Jadi ini adalah bajunya Yang kedua ya Mantep banget nih Oke, kita taruh Masuk ke celananya Oh Celananya juga keren nih guys Celananya hitam Bahannya juga enak nih Kayak karet juga Nggak saten, nggak licin Dan ini adalah motifnya nih Api-api seperti ini Wih, mantap Oke Kita lanjut lagi ke Angkinnya Nah Ini angkinnya ini Sama Motifnya Kita sesuaikan dengan Baju dan celananya Oke Sama lagi Dan disini Tentu saja ada Untuk tangannya ya Kali ini bentuknya seperti ini nih Hitam emas Wih, gila Cocok banget sih ini Warnanya Mantap Kita pakai Nah Seperti ini Nanti jadinya Coy Mantap Oke Jadi itu tadi adalah Baju yang nanti kita akan pakai Untuk Tanding Jadi ada dua baju Dan Gue sendiri sih mengikuti Tiga kategori ya Jadi ada kategori Tangan kosong selatan Lalu ada Toya selatan Atau nankun Dan satu lagi itu Baju untuk Twiland Ya Baju untuk Twiland ini Mungkin Kita pakai Yang lama aja Yang masih sering kita pakai Buat pentas Tapi untuk kategori Yang dua ini Kita pakai baju yang baru Seperti itu Oke Itu tadi bajunya Sekarang kita masuk ke Sepatunya Sepatu yang untuk Tanding ya Kalau tadi kita dapat Sepatu itu untuk Officialnya Kayak ibaratnya opening Opening ceremony Closing ceremony Atau Untuk naik ke podium Saat juara Sekarang kita akan lihat Sepatu Untuk kita tanding Oke Kita taruh dulu Sepatunya kita akan ambil Sebentar Nah oke guys Jadi sekarang kita masuk Ke sepatunya ya Nah disini juga ada Dua sepatu nih Wah Keren nih Kita dapat dua sepatu ya guys ya Jadi kita akan buka Yang pertama Dulu Yang untuk Baju warna Merah ya Ini Kita lihat Ini masih di Tuin ya Masih di dalam Tasnya Seperti ini Kita akan unboxing Kira-kira Motifnya Seperti apa nih Tuh Dua Tiga Wow Sepatunya Baru nih guys Warna merah Dan Kuning ya Soul kuning Seperti ini Dan di belakangnya Disini ada mereknya Yaitu Wuxelong Ya Jadi ini kita akan pakai Dengan baju yang Warna merah tadi Menurut kalian gimana guys Warnanya Mentering banget ya Dan ini kemarin Sudah sempat dipakai Kita sudah sempat coba latihan Dan Untuk pertama kali sih Ini Cukup enak Gak licin Keset banget ini Tuh Keset Jadi Lumayan lah Kita dapat sepatu lagi nih Untuk Tanding Dan kita lihat Sepatu selanjutnya ya Kita taruh dulu Nah Ada satu sepatu lagi nih Sebenarnya requestnya Warna hitam ya Untuk Baju yang warna hitam Cuman karena gak ada Ukurannya Jadi kita beli yang Anti mainstream aja nih Warnanya Ini jarang dipakai Sama orang-orang juga Soalnya Itu warna Cececece Boom Warna biru telur asin ya Kayak gini nih Wih gila gila Kalau ini kita belum coba ya Jadi mangkanya masih bersih banget nih Disini sama mereknya Wuxelong Dan ini juga ukurannya sama ya Ukuran 43 Kalau gua Ya cukup gede sih Emang kakinya Jadi Ini adalah Sepatu Keduanya Oke Ini sih mantep sih Buat tepokan kayak enaknya Boom Apalagi habis pailan kan Atau sepungcow Boom Kayak gitu Oke ini masih baru ya Ini juga masih ada Stikernya Merknya disini Jadi warna Biru telur asin ya Oke Kita taruh lagi Dan yang terakhir Itu adalah Alat Atau senjata Untuk kita tanding nanti Ya kan tadi gua udah bilang Gua ikut di tangan kosong Jadi Mainnya pake tangan kosong Dan satu lagi itu Toya Selatan Ya Jadi sekarang kita akan Ambil toyanya Ini kita taruh lagi disini Kita akan ambil toyanya Sebentar Nah oke guys Jadi selanjutnya Ini kita masuk ke senjata Yang nanti akan dipakai Untuk tanding ya Jadi disini kita dapet tasnya Dan ini juga ada ukurannya 170 Seperti ini Ya Ini udah enak kok Jadi kalo kita Nek motor Atau lagi jalan Ini kita gak harus tenteng Kayak gini Tapi ini bisa dimasukin Kayak gini Kayak tas lempang Ya Jadi seperti ini Kalo kita nanti pake Atau jalan ke tempat pertandingan Atau di motor Misalnya kita mau pen tas Bawa motor Ini bisa dipake Seperti ini Jadi gak ngelibetin Tangan kita Untuk megangnya Seperti itu Kita akan buka Kira-kira model Toyanya Seperti apa Nah Satu Dua Tiga Boom Nah Jadi ini adalah Toyanya ya Jadi Untuk bahannya Ini bukan kayu Bukan bambu Melainkan Piber Jadi ini memang khusus Untuk Tanding Usu ya Jadi sekarang Yang usu-usu modern Sekarang udah menggunakan Toya Fiber Seperti ini Mungkin bisa Agak majuan lagi Sini Nah ini ada Mereknya juga ya Wusing Dan ini ada ukurannya 170 cm Seperti itu Jadi nanti kalau Ini untuk Genggaman Oke Untuk ukuran Nankun sih Ini udah Lumayan ya Gak terlalu gede Gak terlalu kecil juga Kayak kunsu Dan udah lumayan lah Ini juga udah Dipake latihan Dan udah merasa nyaman Dengan Toya yang ini Oke Jadi Itu tadi kita udah Banyak Unboxing Dari mulai Training pack Terus baju untuk tanding Sepatu Lalu senjata Dan masih banyak lagi Nah Jadi itu adalah Hak-hak yang didapatkan Oleh Kita sebagai Atlet kabupaten Tangerang Untuk cabur lain juga Mungkin akan Seperti itu juga Diberikan perlengkapannya Dan ditanggung oleh Kony Karena kita kan Sekarang itu Membela Daerah Yaitu daerahnya Kalau kali ini Kabupaten Tangerang Jadi Powerpuff ini adalah Event Yang Mempertandingkan Cabur Untuk daerah-daerah Di setiap Provinsi Ya Dimana Di Banten sendiri Ada Banyak daerah Ada kabupaten Tangerang Kota Tangerang Tangsel Pandeglang Cilegon Lebak Serang Dan masih banyak lagi Seperti itu Oke Buat kalian yang nanti Mau nonton pertandingannya Bisa aja Ini tempatnya deket kok Yaitu di Mall Alam Sutera Tangerang Kapan sih kok Pertandingannya Pertandingannya itu Tanggal 22 Sampai 24 November Dimulai Jam 10 Pagi Untuk jadwalnya Itu mengikuti Kalo Kategori atas Udah habis Baru masuk ke Kategori bawah Seperti itu Jadi kalo mau Dateng bisa aja Langsung ke Mall Alam Sutera Itu tempatnya Terbuka untuk umum kok Jadi semuanya bisa nonton Karena di mall Seperti itu Oke guys Jadi sekian video kali ini Jangan lupa Like, comment, and subscribe Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Yo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax